Intro Pemirsa bincang sehati, tahukah Anda bahwa penyakit mata pada anak itu bukan hanya berasal dari virus atau bakteri saja, tapi bisa berasal dari sinar radiasi. Saat ini anak-anak bahkan balita sangat senang bermain dengan smartphone atau komputer. Begitu senangnya menggunakan smartphone atau komputer hingga lupa waktu, dengan posisi gawat atau komputer yang sangat dekat dengan mata mereka. Hal ini yang dapat menyebabkan kesehatan mata pada anak-anak menurun, karena penggunaan smartphone atau komputer tanpa cedah waktu setiap hari akan membuat mata menjadi lelah dengan kontraksi otot siliaris di dalam bola mata, atau biasa disebut dengan akomodasi. Akomodasi inilah yang akan mengakibatkan mata menjadi minus. Kelelahan mata atau astenopia pada anak memiliki keluhan serupa dengan orang dewasa. Bedanya, anak-anak tidak memahami rasa lelah di mata yang mereka rasakan. Hingga akhirnya mata anak menjadi berair. Tampak merah sering mengedip dan merasa pusing. Apabila sakit berkepanjangan, segeralah periksakan anak Anda ke dokter. Jika tidak ditangani secara tepat, akan berakibat buruk bagi mata anak dan berpotensi mengalami kebutaan. Halo, selamat siap, Pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Tadi kita sudah saksikan bersama sedikit seputar topik yang akan kita bahas hari ini. Senang sekali, Pemirsa Nyalisari selama satu jam ke depan. Bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang parat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Sampai dalam program Bincang. Iya, Pemirsa Bincang sehati. Seperti tadi tayangan yang sudah kita lihat ya sebelum tadi, kita melihat bahwa memang penyakit mata pada anak ini menjadi salah satu masalah yang berkembang di masyarakat saat ini. Biasanya kita sebagai orang tua nih lagi panik-paniknya nih ya terhadap penyakit mata karena ternyata bukan hanya dari sekedar virus atau bakteri, tapi bisa juga karena sinar radiasi. Tadi kita lihat biasanya anak-anak kita sekarang nggak bisa lepas dari handphone ya sama kayak mungkin kita para orang tua. Anak-anak sekarang juga sering sekali memakai gadget atau gawai kemudian. Nah, gejala penyakit ini ada banyak nih. Di antaranya kondisinya menjadi rasa gatal atau mungkin perih dan juga merah, berair bahkan juga membengkak. Nah, di episode Bincang sehati kali ini kita mau membahas ya mengenai bahaya gawai pada mata anak. Nanti apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, Anda ingin ngobrol langsung dengan dokter, Anda bisa telpon ya di 021-290-32644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami, Anda kirim merek message di atbincangsehatidai.tv. Oke, kita langsung sapa dokter hari ini ya. Saudara di sini, dokter Siska Kuswidiyati, SPM-MSC, SPESIALIS MATA dari Rumah Sakit Atma Jaya. Halo, selamat siang dokter. Halo, Mbak Melisa. Apa kabarnya dok? Baik. Terima kasih sedari lagi di Benjang Sati ya dokternya. Terima kasih senang hati. Baik, dokter hari ini kita mau ngobrol nih seputar bahaya gawai atau gadget ya, mungkin orang taunya, pada mata anak kemudian. Tapi sebelum kita bahas bahayanya, kita ingin tahu dulu kondisi matanya begitu ya. Anak tomi mata kita ini seperti apa dokter? Oke, sebenarnya anak tomi mata kita dengan mata anak itu sama. Hanya bedanya kalau pada anak-anak, bola matanya masih kecil. Jadi kalau orang normal, panjang bola mata sekitar 23-24. Kalau anak-anak itu masih 16-18 ketika mereka baru lahir dan terus berkembang sampai usia belasan tahun dan akhirnya akan menjadi panjang bola mata seperti orang dewasa biasa. Kalau secara anatomi sama ya, kalau anatomi mata kita dibagi dua ya. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Bagian depan yang kita bisa lihat di kaca, kita bisa lihat kelopak mata kita, korne kita yang bentuknya seperti kubah bening. Kita bisa lihat iris kita yang warnanya coklat, biru, ataupun abu-abu. Dan yang bagian belakang itu ada yang namanya retina atau sarak mata kita. Di antaranya ada lensa dan ada badan vitreous yaitu seperti bola jeli yang ada di dalam mata kita. Oke, jadi di anak-anak dan dewasa sebenarnya anatominya sama, tapi tadi kalau di anak masih berkembang kemudian. Sama kayak tinggi badan kan masih tambah tinggi-tinggi terus, mata juga masih berkembang ternyata. Ini perkembangannya nanti berhentinya di usia berapa? Kira-kira-kira usia 13 tahun sudah berhenti. 13 tahun ya, berarti dari kecil sampai 13 ini masih terus tambah besar, tambah panjang ya dokternya. Memanjang, karena anak-anak itu kalau masih kecil mereka cenderung hipermetropia, karena bola matanya kecil. Sehingga fokusnya itu ada di belakang retina. Sehingga ketika mereka melihat, mereka mencoba dengan akomodasi, sehingga bisa dilihat dengan baik oleh saraf mata kita. Ketika beranjak mulai remaja dan dewasa, maka fokus yang masuk ke dalam saraf mata kita tepat di saraf mata kita. Kalau bola matanya normal, ataupun kondisi refraksinya normal. Tidak ada minus, tidak ada hipermetropia, tidak ada silinder, maka seperti itu. Hipermetropia ini berarti kita lihatnya jadi lebih minus atau lebih plus? Jadi lebih dekat atau lebih jauh? Kalau bola mata anak itu lebih pendek daripada orang dewasa, makanya membutuhkan akomodasi. Karena fokusnya itu ada di belakang retina. Kalau tidak ada akomodasi, maka pakai kacamata plus untuk memajukan objek yang ada di belakang retina Sampai di retina. Jadi ibaratnya kalau kita bayangkan, anak kita kayak mata orang yang sudah plus gitu ya sebenarnya. Tapi berbeda dengan plusnya orang dewasa. Di atas umur 40 tahun, akomodasi sudah mulai berkurang. Dan itu penyakit seluruh dunia. 40 tahun pasti pakai kacamata baca. Tapi kalau pada usia remaja atau anak-anak berbeda. Plusnya itu bukan karena daya akomodasinya, tapi karena bola matanya lebih pendek. Memang belum sampai ke ukuran yang seperti di usia dewasa tadi. Kemudian di 13 tahun biasanya tadi sudah normal begitu ya. Sudah lebih stabil. Baik dokter. Kalau penyakit mata di anak-anak ini biasanya ada apa saja dokter? Anak-anak itu ada yang infeksi dan yang non-infeksi. Yang infeksi seperti tadi sudah disebut ya, ada virus, ada bakteri. Tapi yang non-infeksi biasanya paling sering datang ke klinik. Itu karena kacamata dan yang kedua alergi. Alergi kemudian ya. Dan kalau sekarang ini ada tambahan lagi kemudian ya. Seperti yang mau kita bahas hari ini. Ini dari yang non-infeksi. Kemudian ini karena keseringan pakai gadget begitu ya dokternya. Ini makin banyak kasusnya atau seperti apa? Aduh tren banget ya. Bahkan kadang yang berobat mamanya tapi curhat tentang anaknya gitu. Bilang ini anak saya nggak bisa lepas dari gawai. Sekarang bahasanya gawai. Jadi mereka menggunakan gawai tidak bisa di stop. Dan rata-rata orang tua biasanya orang tua yang sangat sibuk. Sehingga biasanya sehari-hari sama neninya. Atau sama anggota keluarga lain yang menegurnya juga nggak tega. Dan dengan anak-anak menggunakan gawai, anak biasanya lebih anteng. Karena dia lebih konsentrasi dengan gawainya. Fokus gitu ya. Fokus. Jadi memang itu menjadi concern setiap orang tua. Anak-anak menggunakan gawai yang cukup lama ya. Bahkan lebih lama dibandingkan dia berinteraksi sosial dengan sekitarnya. Ataupun dia kalau memang ada tugas pekerjaan, dia lebih melalaikan tugas pekerjaan. Dan mereka lebih asik dengan gawainya. Aduh, ini masalahnya bukan cuma buat orang tua di rumah, juga buat saya juga. Karena punya anak ya. Karena itu memang adiktif gitu ya. Kalau pakai gawai ini sulit sekali dihentikan. Bukan hayat tadi jadi tidak ada interaksi sosial. Ini bahaya juga ke mata dokter ya. Nanti kita bahas ya bahayanya seperti apa nih di matanya. Supaya kita jadi lebih sebagai orang tua bisa kita rem-rem deh anak kita ya. Pakai gawai. Kemudian bisa ada hal yang kita bisa lakukan lebih giat begitu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya dok harus istirahat sebentar nih apabila mungkin Anda punya pertanyaan ya seputar topik hari ini. Mungkin ada para orang tua yang juga lagi kesulitan ya. Takut begitu ya mengenai anak Anda matanya seperti apa. Bisa telfon di 021-290-32644. Atau bisa juga kirim direct message di akun Instagram kami. Bisa cerita lebih jelas lebih panjang di atbincang sehat tidak ITV. Kita harus jari sebentar ya. Jangan kemana-mana tetap tidak ITV. Kembali lagi di Minjang Sati Pemirsa. Hari ini kami sedang mengajak Anda untuk tahu mengenai bahaya gawai pada mata anak. Karena kita tahu memang sebenarnya penggunaan gawai yang terlalu lama pada anak ini memang banyak dampak negatifnya. Walaupun ada juga dampak positifnya ya. Namun kali ini Minjang Sati terlebihnya secara khusus ingin tahu mengenai bahaya gawai terutama pada mata anak kita. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter, Anda bisa telfon di 021-290-32644. Atau bisa juga melalui akun Instagram kami. Kirim direct message di atbincang sehat tidak ITV. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh dokter Siska Kuswidiyati, SPM MSJ, spesialis mata dari Rumah Sakit Matmaja. Nah dokter, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai anatomi mata. Begitu ya sebenarnya di anak sama aja, cuman dia masih dalam perkembangan kemudian. Ini tadi kita bahayanya dari penggunaan gadget ini yang terlalu lama bisa berpengaruh buruk. Ini non-infeksi ya ke mata anak kita. Ini yang bikin bahaya kemudian dari mana ya dokter? Dari sinarnya, dari radiasinya atau seperti apa dokter? Ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya. Sekarang gadget itu atau gawai ini menjadi sumber informasi. Apalagi sumber informasi yang menarik karena ada audio dan visual. Anak-anak sangat tertarik sekali menggunakan gawai dibandingkan membaca. Jadi dengan adanya gawai ini, di mana ada sinarnya juga di dalam di situ. Dan dengan posisi yang terus menerus, dengan jarak yang dekat, maka sedikit banyak mempengaruhi mata kita. Gak cuman pada anak-anak, orang dewasa juga. Cuman kalau anak-anak tidak komplain atau tidak mengeluh seperti orang dewasa. Dan biasanya kalau orang dewasa kaitannya dengan pekerjaan dan lain-lain, dengan tanggung jawab yang lain ya. Tapi kalau anak-anak lebih untuk fun, untuk kesenangan. Soalnya nonton TV dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya pada anak-anak yang menggunakan gawai, terlalu lama ya, lama-lama matanya akan lelah. Karena mata lelah itu disebabkan karena akomodasi yang terus menerus untuk melihat jarak dekat. Tadi sempat saya singgung bahwa objeknya ada di belakang, jadi butuh untuk akomodasi. Nah, sehingga karena diakomodasi terus menerus, kalau sejam dua jam sehari oke lah. Tapi kalau terus-terus menerus dan berjam-jam, akhirnya mata itu akan menjadi lelah. Dan ketika mata lelah, dia akan cenderung untuk memanjang bola matanya. Kalau cenderung memanjang dan memanjang terus menerus, maka objek yang dilihat akan terletak di depan retina lama-lama. Dan itu yang mencetuskan terjadinya miopia atau mata minus. Minas, oke. Padahal tadi memang sudah letaknya di belakang, dia harus lebih ada akomodasi kemudian. Tapi ini kalau lelah, dia malah jadi panjang, nanti bisa jadi minus pada akhirnya. Satu yang mata lelah tadi ya, karena ada akomodasi. Kalau dari sinarnya ini katanya warna biru begitu ya, itu efeknya di mata seperti apa sih dokter? Oke, jadi tentang radiasi ya, ada yang namanya gelombang elektromagnet. Dan kalau di cahaya itu jadi ada beberapa spektrum cahaya. Ada spektrum cahaya yang kita bisa lihat merah, hijau, kuning, biru. Tapi ada juga spektrum cahaya yang tidak bisa lihat, contohnya sinar matahari. Ya. Ya, UV light. Jadi yang ada saat ini yang ada di gawai, di TV, atau di laptop, itu adalah sinar biru. Dimana panjang gelombangnya itu paling pendek diantara spektrum cahaya yang lain. Oke. Karena dia paling pendek, maka energinya paling besar. Energi dengan spektrum cahaya masuk ke dalam mata akan diserap di mata kita. Tapi kembali lagi, bawah mata kita ini sudah luar biasa ya. Tuhan sudah membekali dengan beberapa macam benteng. Sehingga tidak melulu yang namanya sinar biru bisa merusak mata kita. Tergantung intensitas dan tergantung seberapa lama kita menggunakan sinar biru. Kalau sinar biru yang terserap di dalam mata kita itu, lama-lama dia akan membuat rusak dari retina, terutama di daerah makula. Oke. Jadi ada dua ya, tadi menjadi lelah karena harus akomodasi terus-menerus. Terus juga dari sinar birunya sendiri itu juga merusak retina kita pada akhirnya ya. Ini kalau kita nonton di TV sama di gawai, kalau di TV kan agak sedikit lebih jauh gitu ya dok ya. Ini agak sedikit mengurangi atau sebenarnya sama aja kemudian? Belum ada penelitian tentang seberapa lama, seberapa kuatnya, seberapa jauh ya. Cuma memang disinyalir bahwa sinar biru ini bisa mempengaruhi makula kita. Yang kalau usianya sudah di atas 60 tahun, kita pernah dengar dengan degenerasi makula terkait usia. Tapi kembali lagi itu bukan murni karena sinar biru saja, bukan karena sinar ultraviolet saja. Tapi ada faktor-faktor lain yang mendukung pastinya tentang gisi, bagaimana dengan lifestyle, bagaimana dengan kesehatan secara menyeluruh. Oke, baik. Ini tadi dokter sempat sebutkan mengenai mata lelah, lalu tadi bisa jadi minus, dan sinar birunya bisa merusak retina ya. Kalau di penyakit-penyakit matanya yang bisa timbul kalau penggunaan gawai yang terlalu berlebihan, di mata anak apa aja deh dokter? Ya kalau misalnya pada anak-anak itu penggunaannya intensitasnya cukup tinggi, biasanya anak-anak akan lebih cepat lelah. Lelah, matanya jadi merah, berair, karena saking excitingnya lupa berkedip. Oke. Jadi saking serunya. Karena menarik sekali kan? Saking serunya dia lupa berkedip, jadi matanya jadi merah, terus perih. Lalu kecenderungan karena dia melihat gawai terlalu lama, sudah lelah, akhirnya berimpak pada pendidikannya juga. Lebih lelah untuk menganjakan tugas-tugas lajar dibandingkan bermain dengan gawainya. Oke, tapi yang paling jelas itu tadi ya, kemudian matanya jadi lelah. Impact jangka panjangnya bisa menyebabkan terjadi miopia itu ya. Minus ya, pada akhirnya karena jadi panjang tadi, karena dia terus akomodasi. Karena akomodasi terus menerus, jadi near work activity yang terus menerus itu bisa memicu terjadinya miopia. Iya, atau mata minus. Oke, baik. Tadi gejalanya dokter sempat sebutkan matanya lelah itu merah, berair kemudian ya. Gejala lain yang menyertai kemudian seperti apa? Tegang, di sekitar matanya terasa tegang. Itu kalau di anaknya kita bisa lihat dia sering kucak-kucak, begitu atau seperti apa? Iya, dia akan lebih, karena dia matanya lelah ya, dia akan lebih cepat lelah kalau dia melakukan aktivitas yang memang misalnya untuk belajar dan lain-lain. Lalu yang kedua, mereka akan sering kucak-kucak, matanya perih. Perih dan gatal, perih dan gatal kering, jadi permukaan bola matanya tidak berkedip dengan sering kan, karena saking excitingnya, jadi matanya kering dan jadi perih. Oke, baik. Setelah ini kita ngobrol mengenai waktunya, jaraknya walaupun ada belum penelitiannya, kita ingin tahu rekomendasinya dari dokter seperti apa sih? Kemudiannya saya pernah dengar, maksudnya 2 tahun itu no screen, nggak boleh nonton sama sekali atau seperti apa. Nanti kita bahas ya dok, kita harus tidak sebentar nih bagiannya mungkin pemirsa yang punya pertanyaan juga ya, seputar topik hari ini, seputar mata anak Anda nih ya, yang mungkin udah ketergantungan dengan gawai, ingin tanya-tanya langsung kepada dokter, ada dokter mata di sini? Anda bisa telfon di 021-290-32644, atau bisa juga melalui akun Instagram kami di atbincangsehatidai.tv. Kita jadak kembali sebentar ya, jangan kemana-mana, bincang sehat di segera kembali. Anak kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa, siapa dari Anda nih yang mungkin anaknya sering sekali ketergantungan nonton pakai gawai atau gadget ya? Hari ini Bincang Sati senang membahas mengenai bahaya gawai pada mata anak. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, mungkin mata anak Anda tadi sudah timbul gejala ya, seperti yang dokter sebutkan, sering berair, kemudian sering lelah, sering kucek-kucek, kemudian atau konsentrasi belajar menurun. Ingin tanya ke dokter ya, bisa telfon di 021-290-32644, atau bisa juga melalui akun Instagram kami di atbincangsehatidai.tv. Kita lanjut ngobrol lagi ya, dengan dokter Siska Kuswidiyati, SPM MSJ, spesialis mata dari Rumah Sakit Atma Jaya. Baik dokter, dok ada rekomendasinya nggak sih dari dokter, seberapa lama sih kita mengizinkan anak kita memakai gawai, dari umur berapa, lalu jaraknya paling dekat tuh seberapa dekat, kemudian supaya mengurangi efek-efek negatif dari gawai tersebut. Oke, kalau untuk seberapa lama, paling baik sehari itu mungkin kita batasi kira-kira 30-1 jam di luar dari kewajiban mereka. Kadang ada juga sekolah yang ngasih PR, ataupun ngasih pekerjaan rumah melalui gawai, nah itu perlu kita batasin di luar dari pekerjaan rumahnya, maka kira-kira 30-1 jam. Itu pun perlu dibatasi juga, tidak setiap hari segitu lama. Lalu yang kedua, jaraknya, jarak adalah jarak baca, sekitar 30 cm. 30 cm ya? 30 cm seperti jarak baca, dan fontnya juga jangan terlalu kecil, fontnya perlu diatur supaya tidak terlalu kecil, supaya posisi membacanya nyaman, tidak perlu menekatkan lagi mata ke gawainya. Oke, jadi yang paling nyaman dibesarkan aja daripada dideketin gitu ya. Iya, dan jangan lupa berkedip. Hmm, diingetin terus ya. Berkedip dulu gitu ya, walaupun fokus sekali kemudian. Itu kemudian sinarinya kan kita bisa turunin gitu, brightnessnya ya, itu perlu dilakukan juga nggak sih? Apa justru jangan gelap-gelap, nanti mereka jadi susah lihat gitu. Iya, jadi diatur, kalau memang ruangannya terlalu terang, maka kita harus atur brightnessnya sesuai dengan keterangan dalam ruangan itu. Kalau ruangannya gelap, jangan brightnessnya terlalu terang, harus lebih redup. Kita memang harus memantau juga brightness yang digunakan. Dan sekarang sepertinya gawai-gawai sudah mulai advance ya, sudah mulai canggih, jadi sudah ada eye protectionnya. Jadi blue lightnya lebih redup, lebih kecil ya, dibandingkan yellow lightnya. Ini jadi berhubungan nih dengan pertanyaan dari direct message-nya dokter ya. Ini ada yang tanya nih, dari atlulilulilul, ini pertanyaannya, ada pelindung mata nggak untuk anak? Supaya dia jadi lebih aman begitu dalam menggunakan gawai. Kemudian saya tahu ada yang pakai kacamata, gitu ya, anti sinar biru itu memang ada tuh dokter. Sekarang sudah banyak ya, sudah marak ya, di pasaran ada kacamata anti radiasi gitu. Sudah lama ya itu ya, cuman apakah itu efektif atau tidak, memang belum ada tulisan mengenai itu. Namun, tidak salah lah kalau kita menggunakan itu sebagai eye protection, terutama untuk blue lightnya ya. Tapi tetap aja tadi ya, walaupun sudah menggunakan itu, latasan waktunya tetap diatur, jaraknya juga kemudian diatur, supaya paling tidak tidak terforsir terus-menerus begitu ya. Tadi 30 menit itu maksimal, itu harus dibagi-bagi atau boleh sekaligus 1 jam terus-menerus nonton gitu, atau paling baik 15 menit sekali berhenti? Basically, hampir sama dengan melihat dekat pada umumnya, bahwa kita ada aturan ergonomi yaitu 20-20-20, di mana 20 menit kita melihat jarak dekat, 20 detik kita melihat jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter, itu untuk semua. Jadi, untuk orang dewasa yang bekerja di kantor, mengetik komputer atau mereka melakukan pekerjaan melihat dekat lainnya, juga untuk gawai pada anak. Namun kalau untuk batasannya, seberapa lama boleh atau tidak, dan impact-nya ke mata, memang belum ada pelitian untuk itu. Namun di luar dari kegiatan mereka yang menuntut untuk menggunakan gawai, kita harus membatasi gawai untuk bermain. Baik, pada akhirnya kita sebagai orang tua jangan mau enaknya sendiri ya, karena biasanya kalau anaknya lagi fokus, pakai gadget, kita memang jadi bisa melakukan hal yang lain, pengalaman saya pribadi juga. Tapi ingat-ingat, kita harus ingat juga kondisi mata anak kita, karena dia juga butuh interaksi sosial juga, untuk matanya jangan sampai terlalu terforsir, nanti menyesal belakangan ya, kemudian orang tua di rumah. Dokter, kita kan sering juga orang dewasa, kalau nonton bioskop, sering dimatikan lampunya, terus nonton terang-terang. Itu katanya juga bisa berakibat negatif ya dok, kalau di dalam gelap, kita nonton yang terang kemudian gitu dok. Tergantung, kalau misalnya di dalam ruangan gelap, pasti sudah diatur beratasi kalau di bioskop, sudah diatur sebagaimana nyaman-nyaman melihat di dalam ruangan gelap. Jadi kuncinya di beratasi itu? Betul, dengan gawai ya, gawai itu juga kita harus mengatur beratasi-gawai, kalau misalnya beratasi terlalu terang dalam ruangan gelap itu juga tidak baik. Dan memang dalam kondisi kita mau beristirahat, saat kita mau tidur, lebih baik kita tidak menggunakan gawai. Karena blue light itu juga bisa mengganggu lewat mentidur kita, juga dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak sudah mau tidur, lebih baik sudah dilepas gawai dalam jarak waktu yang cukup lama, supaya mereka bisa tidur dan nyenyak. Kembali ke seperti masa dulu lah ya, sebelum tidur, baca buku cerita aja. Jadi bisa ada interaksi juga dengan orang tuanya, daripada kita kasih lihat dan nonton gawai, kita juga main handphone ya kan? Mendingan sama-sama baca buku cerita, nanti tidurnya bisa lebih nyenyak ya, kemudian dia bisa dijadikan contohnya. Dan interaksi sosialnya cukup baik dengan orang lain. Kalau gawai, dia lebih berinteraksi sendiri dengan gawainya. Tapi kalau misalnya bercerita, atau storytelling, atau baca buku, interaksi sosialnya cukup baik dengan orang sekitarnya. Betul, dan buat dua hal begitu ya, selain melindungi mata, punya interaksi sosial yang baik juga kemudian. Nah dokter, kita kan juga tahu memang masalah minus ini juga ada keturunan dari genetik begitu ya doknya. Ini kalau memang anaknya sudah minus, lalu kebanyakan nonton gawai, bisa lebih memperparah nggak kemudian? Iya, jadi miopia atau mata minus ini merupakan suatu multifaktorial, faktornya banyak. Termasuk genetik, ada juga memasukkan gisi, ada juga memasukkan dengan aktivitas dan lifestyle. Salah satunya adalah near work activity, atau aktivitas melihat dekat. Near work activity itu akan memaksa anak itu untuk berakomodasi terus-menerus, dan berakibat pada pemanjangan bola mata. Nah ketika bola mata itu memanjang, maka fokusnya itu ada di depan saraf yang namanya miopia. Sehingga kalau misalnya memang anak itu sudah memiliki miopia, dan genetik miopia yang progresifnya terus-menerus, bertambah terus-menerus, maka perlu diperbanyak outdoor activity dibandingkan near work activity-nya. Outdoor activity bisa sport, bisa bermain dengan teman di ruang terbuka, dibandingkan dia harus melihat dekat terus. Oke, si pernah dengar tuh ya, memang anak zaman sekarang juga PR-nya itu ya, di rumah terus ditakut gitu ya, dibawa keluar. Padahal dulu kan kita bisa main di lapangan terbuka, itu selain bisa membantu motorik, tapi untuk mata juga, karena kita bisa lihat yang jauh-jauh ya. Oke, jadi buat orang-orang tua, diajak deh anaknya ya, naik gunung gitu ya, kita main bola di lapangan terbuka, karena bisa melatih mata memang jadi lebih baik buat orang tuanya juga ya, pada akhirnya dokter ya. Dan orang tua tidak terlalu lelah ya, dengan akomodasi terus-menerus di kantor, sudah bekerja, sampai rumah mengganggai, nonton TV, itu kan terus-menerus berakomodasi, mungkin memang outdoor activity yang cukup baik. Oke, bisa dicoba ya, jadi kesempatan weekend ini kita bawa anak kita jalan-jalannya outdoor ya, jangan di rumah aja, kemudian di kungkung. Nah dokter, nanti kita ngobrol lagi ya, seputar bagaimana sih pemeriksaannya ya, kalau memang anak kita sudah ada gejala-gejalanya, tadi mata lala, kemudian lalu kalau sudah ada kerusakan begitu ada minus, bisa dibalikin lagi nih, atau enggak kemudian ya. Nanti dijawabnya kita harus jeda sebentar nih ya, apabila Anda punya pertanyaan ya, ingin ngobrol langsung dengan dokter, saya masih tunggu telfonnya nih, di 021-290-32644, atau bisa juga melalui akun Instagram kami, di app bincang sehat tidak ITV. Kita harus jeda kembali sebentar, jangan kemana-mana, tetap tidak ITV. Anda kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa, hari ini kami masih membahas seputar bahaya gawai atau gadget pada mata anak. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, ingin ngobrol langsung dengan dokter ya, Anda bisa telfon di 021-290-32644, atau bisa juga melalui akun Instagram kami, di app bincang sehat tidak ITV. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan dokter Siska Kustidiati, SPM MSC, spesialis mata dari rumah sakit Tatma Jaya. Nah dokter, tadi kan kita sudah tahu nih ada beberapa gejala kalau anak kita sudah terlalu berlebihan nih, menggunakan gawai, salah satunya matanya jadi lelah, jadi kering, sering berair kemudian. Ini kalau kita bawa pergi ke dokter, atau sudah harus dibawa pergi ke dokter, atau bisa ada pertolongan pertama dulu di rumah? Oke, jadi kalau misalnya di rumah, kita bisa melihat dari anak itu sendiri ya, kalau anak itu cenderung menggunakan gawai terlalu dekat, atau cenderung nonton TV, maunya dekat TV, nggak mau duduk dengan kita karena nggak kelihatan, dia lebih senang maju-maju. Atau di sekolah gurunya bilang, anaknya kalau ngelihat tulisan di papan harus ke depan-depan. Nggak kelihatan gitu ya? Nggak kelihatan, nah itu kita harus aware. Jangan-jangan anak ini sudah ada gangguan refraksi, atau gangguan penglihatan dan membutuhkan kacamata. Jadi dari rumah kita sudah bisa aware. Lalu yang kedua, kalau misalnya matanya sering lelah, matanya merah, lalu matanya sering dikucek-kucek, perlu ke dokter mata juga. Mungkin nggak cuma hanya karena kering saja, tapi jangan-jangan ada yang lain. Ada minus, atau sila. Bisa alergi, bisa. Kita harus bawa anak kita ke dokter mata, itu di usia berapa sih dokter? Di usia di mana dia sudah mengalami keluhan. Oke, kalau nggak ada keluhan, kita boleh sih periksaan mata anak kita? Boleh, umur 5 tahun, 6 tahun kita bisa lihat bagaimana proses melihatnya ya. Sejauh mana tajam penglihatannya, itu kita bisa lihat. Oke, misalnya sudah sekolah juga, bisa ketahuan ya dia kalau lagi baca, itu tadi kita tanya gurunya di sekolah, seperti apa sih itu bisa jadi gambaran ya. Jadi gejala-gejala yang bisa kita ceritain nanti ke dokter mata. Kalau anak sudah mulai merangka, kita lihat keaktifan anak ini. Kalau anak ini tidak aktif, cenderung diam, mungkin ada gangguan penglihatan dan harus segera diperiksakan. Jangan mikirnya di motoriknya aja terus ya. Mungkin ya, jangan masalahnya di matanya juga. Jadi kalau anak itu sudah mulai tidak aktif di sekolah juga, mungkin bukan karena dia malas ataupun dia tidak mau bergaul dengan temannya, mungkin dia nggak lihat. Tapi dia tidak bisa menyampaikan. Kita yang harus aware sekitarnya. Betul, jadi orang tua harus begitu ya. Kita harus peka terhadap semua gejala anak kita. Kita tahan sebentar, angkat telfon dulu ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang ibu. Bu, dengan ibu siapa di mana, Bu? Dengan ibu Sri di Tangerang. Ibu Sri di Tangerang. Mau tanya apa ke dokter? Silakan, Bu. Gini dok, kebetulan saya kan punya tetangga. Tetangga saya itu, dia punya anak itu usianya baru 5 atau 6 tahun. Anaknya itu baru aja, awalnya sih dia keseringan main gadget ya, umurnya sekitar 5 atau 6 tahun gitu. Nah, terus tiba-tiba hampir itu, hampir setiap hari dia main gadget itu bisa dari pagi sampai sore atau bisa sampai malam gitu. Dia tuh nggak mau dilepasin gitu dok HP-nya gitu. Entah itu main game ataupun nonton YouTube. Nah, terus suatu ketika dia mengalami kendala, terus bisa sampai masuk ke rumah sakit, itu katanya kena sampai syaraf otaknya dia. Terus udah lama, dia dirawat di rumah sakit, sehingga mengakibatkan dia sampai meninggal loh waktu itu. itu kenapa ya? Kok bisa sampai kayak gitu dok? Matanya sempat sampai mengecil-mengecil gitu dok? Masalah di syaraf dan di otaknya kemudian ibu ya? Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan dokter? Itu penyebabnya apa ya? Apakah hanya memang dari gadget aja? Apakah karena itu... Ada penyebab lain ya? Iya, atau ada penyebab lain dari itu. Baik, ada yang mau ditanyakan dok? Enggak, mungkin saya jawab saja. Oke, kita tetap dulu teleponnya kalau gitu ya. Terima kasih Ibu Sri ceritanya ya. Baik, dokter ini cukup mengerikan juga ya, ekstrimnya dok ya. Berawalnya dari lihat gadget, katanya tadi di usia 5, 6 tahun, tapi kemudian ada kendala, tadi pergi ke rumah sakit, sampai ada masalah di syaraf, di otaknya sampai meninggal ini dok. Iya, betul. Ini murni dari gadget atau mungkin ada penyebab lainnya apa? Iya, jadi penyebab dari kegiatan menggunakan gawai ini ya, kita melihat dengan implikasi yang lebih luas, tidak hanya melihat saja. Tapi dengan melihat dia gadget ini atau gawai, bagaimana dengan proses dia yang lain, perlu interaksi dengan yang lain. Misalnya untuk makan, minum, dehidrasi juga bisa, tidak makan, nutrisinya kurang. Atau misalnya yang berikutnya, terus menerus lihat gadget itu, membuat brain fatigue juga bisa. Brain fatigue itu apa itu dok? Jadi kelelahan. Otaknya lelah ya? Otaknya bisa lelah, karena informasi yang didapat banyak, tapi itu perlu dikonfirmasi dengan dokter neurologi. Jadi kalau misalnya memang ada masalah dengan penggunaan gawai yang begitu panjang, tidak hanya matanya saja, tapi kita harus periksa juga yang lain, dan melibatkan dokter dari neurologi untuk melihat itu. Kalau matanya mengecil, mungkin bisa banyak faktor ya, mata mengecil. Jadi, karena misalnya kita melihat gawai terus-menerus, maka kita berakomodasi terus-menerus, mata cenderung panjang. Kalau matanya cenderung panjang, maka dia akan melihat gawai lebih dekat lagi. Oke, karena makin tidak jelas. Makin tidak jelas, makin tetepin. Dan itu kita tidak aware, kalau anaknya ternyata butuh kacamata untuk miopia-nya. Lama-lama, karena tidak terkoreksi dengan baik, tidak pernah pakai kacamata, dengan sekian waktu yang panjang, mata akan menjadi malas. Atau tersebutnya lazy eyes. Lazy eyes itu mata tidak berkembang visualnya, karena memang tidak terkoreksi dengan baik. Oke, baik. Ini sesuai nih ya, dengan pertanyaan dari Ibu Edsa Fitri underscore Purwandani. Ini juga katanya ponakannya sering diberi gawai, sejak usia 2 tahun, sejak 2 tahun yang lalu, dan sekarang usia 5 tahun, sekarang dia kena lazy eyes tadi ya. Boleh dijelaskan lebih jelas lazy eyes ini? Ya, lazy eyes itu mata malas ya. Ini mata malas karena visualnya tidak berkembang dengan baik. Tidak berkembang karena tidak terkoreksi. Ini terjadi hanya di anak-anak atau di dewasa juga bisa? Biasanya di usia anak-anak. Oke. Tapi bisa terbawa sampai usia dewasa, kalau tidak terkoreksi dengan baik. Jadi ada penampakan di matanya, kalau secara fisiknya kelihatan berbeda gitu dok? Tidak, tapi lebih ke perilakunya kita lihat ya. Seperti nonton TV, maunya deket, baca maunya sampai ditempel gitu ya ke mata. Kadang orang tua kan suka ngeluh ya. Ini anak saya dok, bilangin ngeliat TV jangan terlalu dekat. Kalau baca jangan sampai dekat sekali ke matanya. Justru itu kita harus aware sebetulnya. Jangan disuruh dimarahin. Ada sesuatu yang dimarahin. Tapi kita harus cari, kenapa dia begitu? Oke. Dan biasanya harus menggunakan kacamata. Dan ketika menggunakan kacamata, seperti mata itu belum berkembang dengan, visualnya belum berkembang dengan baik, maka perlu bertahap. Ketika kita periksa, biasanya tidak penuh penglihatannya. Tidak seperti orang pada, normal pada umumnya ya. Dia akan melihat objek yang lebih besar. Tidak bisa sampai yang kecil-kecil. Nah penggunaan kacamatanya pun juga ukurannya bertahap, sesuai dengan kenyamanan, sampai dia bisa melihat sampai sempurna. Oke. Nah kita sering dengar nih dokter ya, kayaknya kecil-kecil kok pakai kacamata gitu. Kayaknya kita sering lihat, anak paling nggak pakai kacamata, sudah SD gitu ya, sudah sekolah kemudian. Tapi usia paling kecil, anak bisa minas, lalu harus menggunakan bantuan seperti kacamata, itu di usia berapa dok? Selama dia membutuhkan. Oke. Jadi walaupun masih bayi, masih merangkak gitu, kalau minas kita bisa gunakan ya. Bentuknya kacamata dokter? Kacamata. Oke. Ada juga yang pakai kontak lens, cuma saya melihat bahwa dengan kontak lens itu, memang harus ada komitmen dari ibunya. Betul kan steril, dan cukup membahayakan. Berarti itu nanti bentuknya diikat gitu, di kepalanya, karena kan anak-anak kecil sih, lapas-lapas terus ya dok ya. Iya. Oke. Ini pemeriksaannya, kalau memang sudah minas dari kecil begitu, berapa lama sekali sih harus dikontrol, supaya kalau ada minasnya nambah, kita tahu kemudian. Jadi kita perlu mengontrol untuk penglihatannya, kalau memang ada lazy eye, kita perlu periksaan yang intensif, tiga bulan sekali kita cek, apakah ada penambahan tajaman penglihatan setiap datang. Tadinya tulisannya besar-besar, sekarang bisa lebih kecil, tiga bulan sekali kita lihat. Dan kacamata yang kita berikan, tidak bisa sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhannya saat itu minus lima gitu. Dia pakai minus pot, udah pusing. Hanya bisa di minus tiga, ya kita kasih senyaman ya. Oke. Kalau anak-anak yang penting kita memberikan sesuatu yang dia nyaman dan mau pakai. Mau pakai dulu ya. Betul. Orang tua pengennya, ini yang paling bagus ini gitu ya. Tapi belum tentu anaknya mau pakai. Di depan orang tua pakai, tapi diem-diem dia lepas, karena nggak nyaman. Jadi kembali lagi, anak yang penting nyaman, dia mau pakai. Itu akan sangat membantu terapinya. Baik, baik. Tadi yang belum sempat ditanyakan itu ya dok ya, kalau udah minus nih, minusnya lima gitu, bisa turun jadi empat, jadi tiga nggak ya? Nanti ya dijawab ya dok ya, kita harus ngobrol lagi. Tapi kita jadah sebentar nih bagiannya yang masih punya pertanyaan, juga masih ada kesempatan ya. Terakhir loh ya, bisa telfon di 021-290-32644 atau di akun Instagram kami di Admincang, sahat tidak ITV. Sebelum jadah saya, Pakai Tips Kesehatan, hal yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pemirsa Binyang Sehati Seperti yang kita ketahui, mata merupakan salah satu indera yang memiliki fungsi penting bagi kita. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Di antaranya, hindari duduk terlalu lama di depan komputer. Cobalah untuk tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar komputer, karena mata akan sering terpapar radiasi. Hal itu dapat membuat mata menjadi cepat telat. Makanlah buah dan sayur yang kaya akan beta-karotene yang sangat membantu dalam menjaga kesehatan mata. Beta-karotene merupakan antioksidan yang dapat mengurangi resiko degenerasi makula. Hindari memakai kontak lens lebih dari 19 jam. Hal ini dapat membuat mata menjadi lebih cepat kering dan menyebabkan iritasi. Selain itu, akan menimbulkan kerusakan mata permanen serta ketidaknyamanan pada mata. Menggunakan tetas mata secara berlebih akan merusak kesehatan mata Anda, karena mata akan menjadi iritasi. Tetas mata lebih baik digunakan hanya pada saat mata terasa nyeri. Hindari membaca dalam cahaya lampu yang redup, karena bisa menyebabkan ketegangan mata. Jika mata terasa lelah, berhenti untuk sementara waktu dan beristirahat. Gunakan kacamata di saat yang tepat. Pastikan untuk memakai kacamata atau memakai pelindung mata lainnya ketika bekerja di sekitar bahan kimia atau tempat dengan partikulat udara yang berbahaya. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di Binjang Saati hari ini kami masih membahas mengenai bahaya gawai atau gadget pada mata anak. Apabila Anda punya pertanyaan, mungkin Anda para orang tua yang punya anak yang ketergantungan sekali ya dengan gawah ingin tanya-tanya ke dokter seputar kesehatan mata anak Anda. Anda bisa telpon ya di 021-290-32644 atau kalau mau cerita lebih lengkap, lebih panjang, atau kalau malu telpon ke sini. Bisa kirim direct message di akun Instagram kami di Ad Bincang Saatidak ITV. Kita ngobrol lagi ya dengan dokter Siska Kuswidiyati, SPMSMSC, spesialis mata dari rumah sakit Atma Jaya. Baik dokter. Dokter, kalau mengenai pemeriksaan mata, mata lelah atau kena efek negatif dari radiasi, kalau pergi ke dokter mata pemeriksaannya seperti apa dok? Pemeriksaan seperti pemeriksaan mata umum biasa. Langkah-langkahnya biasanya diapa yang ada di si dokter? Oh iya, pemeriksaan tajam penglihatan, lalu kita lihat kondisi depan mata yang tadi anterior segmen atau segmen bagian depan, dan kita juga periksa segmen bagian belakang, kita lihat sarafnya. Yang disuruh baca huruf dari besar kecil, begitu juga ya. Itu sekalian nanti di cek minusnya juga begitu ya dok? Iya, kita lihat tajam penglihatan. Kalau misalnya tajam penglihatannya tidak maju ataupun tidak maksimal, ya kita coba dengan kacamata. Oke, baik. Kita ke direct message ya dokter ya. Ini ada pertanyaan nih, dari Mei Mei Lam. Ini pertanyaannya anak saya umur 8 tahun, matanya minus 2 kemudian. Dikasih kacamata, namun sering lepas dokter. Ini apa, ada efeknya nggak sih kalau karena masih kecil kan suka lepas-lepas kacamatanya. Ada efeknya nanti ke depannya nggak? Minasnya bisa jadi lebih nambah atau seperti apa. Jadi, memang kacamata pada anak-anak itu tantangannya adalah anak-anak suka risih ya makanya. Jadi kita perlu menyingkapi juga misalnya cari ukuran yang paling nyaman buat dia. Yang kedua, yang dia paling suka bentuknya. Sama kayak baju, kita cari yang dia suka. Kalau perempuan senangnya yang pink, gambar Mikey Mouse, dan lain sebagainya. Walaupun orang tua yang melihatnya ini nggak bagus, tapi anaknya suka, yaudahlah kasihlah. Yang penting anak mau pakai. Jadi yang penting adalah kita controlling mereka, kapan mereka melihat kacamata. Kalau sering dilepas, ya itu. Karena matanya memaksakan diri, akhirnya bisa lazy eye kalau kita tidak kontrol dengan baik. Oke, baik. Ada saat yang paling penting dia harus menggunakan kacamata, nggak sih dok? Karena misalnya kalau lagi main, lagi ngapain, boleh lah gitu, nggak dipakai. tapi kalau lagi baca, misalnya wajib dia pakai kacamata gitu dokter. Pada dasarnya manusia itu melihat objek wajib jelas ya. Jadi kapan aja dong ya. Kalau dia bermain, nggak kelihatan bisa bahaya buat membayakan dirinya sendiri. Kalau untuk membaca tentunya harus bisa melihat dengan jelas, karena itu membantu proses untuk melihatnya dia ya. Jadi memang setiap saat dipakai, kecuali tidur. sulit tapi memang kalau bisa diguduk terus atau dicari lah ya yang dia suka seperti apa supaya nggak dilepas terus. Kemudian jangan kemudian kita salahin anaknya, tapi kita cari cara supaya cari tahu dia nyamannya di mana kemudian. Sama anak memang harus banyak sabar, banyak pinter akalnya ya jadi orang tua. Baik dokter. Dan yang paling penting ukurannya harus cocok ya. Ukuran untuk minusnya, untuk ukuran kacamata ya harus cocok. Kalau tidak cocok, dia pusing pakenya. kadang anak-anak itu tidak perlu banyak bicara, tapi kita bisa melihat dari gelagatnya gitu ya. Oh dia nggak suka atau dia rasa pusing, lebih lelah pun dengan kacamata. Berarti ukurannya belum pas. Cari lagi yang pas. Baik, baik. Karena ini sama ya di penggunaan gawa ini di anak-anak jadi bahaya karena tadi seperti dokter bilang juga kan dia lelah tuh dia nggak bisa kasih tahunya gitu. Jadi kita sendiri memang harus pinter-pinter lihat gelagat anak kita nih. Kalau dia udah lelah, matanya kalau udah capek, sampai ya dihentikan begitu ya. Supaya anak kita jadi, jangan sampai ada efek negatif. Karena ini nih, berhubungan juga nih dokter. Kalau memang sudah minus atau tadi sudah lazy eye, ini bisa ada perubahan, minusnya turun begitu atau ini udah unreversible kemudian dokter? Iya, kalau miopia itu irreversible memang. Karena kita kembali lagi ke etiologinya atau penyebabnya ya. Panjang bola matanya lebih panjang daripada orang normal dan juga ketebalan korneanya tidak sama dengan orang normal. Yang bisa dimanipulasi hanya korneanya. Panjang bola matanya mungkin kita gemboskan. Jadi memang itu sudah irreversible. Namun sekarang sudah canggih ya dengan adanya lasik ataupun laser. itu bisa mengurangi minusnya dengan memanipulasi korneanya. Oke, tapi kalau dengan bukan seperti pengobatan makin menggunakan kacamatan minusnya terus jadi turun? Enggak ya. Kecuali kita pakai tadi pengobatannya lasik atau laser kemudian. Tapi kalau minusnya sudah segitu ya paling nanti kalau sudah tua tambah plus begitu ya. Bukannya minusnya jadi turun, jadi lebih kecil pada akhirnya. Baik dokter. Kalau penggunaan multivitamin ini katanya minum vitamin A gitu kan. Banyak makan wortel. Ini membantu langsung ke mata kita atau seperti apa dok? Yang penting dalam menjaga kesehatan mata itu bukan vitamin dengan dosis tinggi dalam waktu pendek tidak. Tapi itu harus masuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anak-anak paling sulit makan sayur dan buah. Nah itu kita pintar-pintarnya bagaimana untuk membujuk mereka makan sayur dan buah. Terutama buah-buahan dan sayur-sayuran yang warnanya cerah. Karena warna cerah itu berarti antioksidannya tinggi. Sehingga warnanya tetap cerah walaupun musimnya, berbagai musim ya, ditempat berbagai musim dan tetap dia warnanya cerah berarti antioksidannya tinggi. Contohnya buah sayur apa sih dokter? Misalnya buah-buahan yang bagus itu misalnya jeruk karena warnanya cerah ya, stroberi yang warnanya cerah. Kalau sayur-sayuran yang warnanya juga cerah misalnya seperti bayam, lalu kangkung, itu juga bagus. Baik, jadi memang bukannya wah anak saya udah lagi matala lah nih kita masukin suplemen begitu itu bukan pengobatan ya. Tapi bentuknya harus nutrisi yang berkelanjutan, bisa dari multivitamin atau yang paling baik ya dari makanannya sehari-hari ya. Jangan tunggu sampai anaknya sudah ada gejala baru disuplai dengan vitamin bisa dibilang udah agak terlambat ya kemudian ya. Baik, jadi kita pintar-pintar deh jadi orang tua ya, PR ya biasanya. ngasih sayur ke anaknya sekarang dimanipulasi bagaimana supaya anaknya bisa makan sayur dan buah baik ya untuk kesehatan mata. Baik, dokter. Kalau memang tadi kan mata lelah biasanya juga gak nyaman jadi kering ya dokter ya. Ini ada tetes mata atau apa sih yang bisa diberikan ke anaknya kalau anaknya kelihatannya gak nyaman matanya dokter. Iya, jadi sekarang ada artificial tears. Artificial tears itu sebetulnya komponennya menyerupai air mata kita. Itu bisa diteteskan ke mata anak. Tapi yang paling penting adalah bukan bagaimana kita memberikan obat tetesnya. Kita berikan kalau memang ada indikasi. Kalau tidak ada indikasi baik-baik kita edukasi ke anak kita. Jangan lupa berkedip. Jaraknya diatur. Dan memang ada waktunya 20-20-20 itu yang kita edukasi. Oke, jadi memang dihindari dulu jangan sampai matanya lelah tapi kalau memang sudah lelah baru kita bisa berikan tetes mata artificial ya tadi ya. Kemudian ini ada batasnya gak boleh terbanyak begitu dalam sehari diberikan berapa tetes sesuai dengan kebutuhan. Bisa 3 kali, 4 kali sesuai dengan indikasi juga. Oke, baik dokter. Nah tadi memang belum terjawab ini tadi kan dari secara durasi dan secara jarang sudah terjawab. Tapi kalau dari usia berapa sih anak kita boleh menggunakan gawai kemudian dokter? Saat ini memang memudahkan kita untuk menerangkan suatu hal pada anak dengan menggunakan audiovisual. Jadi agak sulit ya. Kalau kita menceritakan mereka tidak ada bayangan. Tapi dengan audiovisual apa yang kita sampaikan itu lebih mudah dicenas. Sebenarnya memang gak bisa dipungkiri memang ada efek positifnya ya dok? Ya, positifnya pasti ada. Cuma negatifnya, sesuatu yang berlebihan pasti ada negatifnya. Nah yang berlebihan ini yang perlu kita pangkas ya. Pangkas di situ. Karena memang ada efek adiktif juga. Kemudian apalagi perkembangannya juga makin banyak, makin seru nonton begitu ya. Apalagi kita tahu anak kita pasti tertarik yang audiovisual. Mungkin bisa dikurangi kalau memang jangan pakai gawai. Mending nonton TV atau laptop itu lebih baik ya dokter ya? Ya, lebih baik karena jaraknya bisa diatur. Kalau laptop itu tidak, kalau sambil tiduran kan terlalu berat dia membawanya. Nonton TV juga jaraknya kita bisa pantau, bisa kita atur. Kalau gawai, awalnya agak jauh lah. Mereka dekat tangannya pegel kan? Makin dekat, makin dekat. Mereka nempel. Nah itu yang tidak bisa kita kontrol. Karena dipegang di tangannya dia bisa atur sendiri. Kalau TV maksudnya dia angkat TV-nya ya kemudian dokternya. Jadi memang paling tidak itu masih lebih sedikit mengurangi dibandingkan main dengan gawai ya. Kemudian yang lebih susah nih kalau yang udah main game ya. Kemudian dokternya itu kan mau gak mau pakai tangan, harus pakai gadget begitu ya. Jadi memang harus pintar-pintar sebagai orang tua nih ya. Jangan sampai anak kita adiksi begitu karena efek buruknya kemana-mana ya dokternya. Mulai dari interaksi sosial ke mata kemudian. Ini irreversible tadi dokter bilang ya. Jangan sampai terjadi. Yang penting lingkungannya juga ya. Misalnya orang tuanya atau pengasuhnya. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Jadi kalau anaknya udah gak mengganggawai orang tua yang mengganggawai nanti lihat-lihatan bingung ini papa-mamanya kenapa sibuk sendiri. Jadi apa yang kita lakukan dicontoh oleh anak kita. Betul. Kita juga komitmen juga. Betul, betul. Ini bukan PR buat anaknya aja tapi buat orang tuanya juga ya. Jangan sampai mencontohkan kita kemana-mana pegang gawai anak kita jadi gak bisa lepas juga dari gawai ya. Baik dokter. Ada pola hidup atau aktivitas yang bisa dilakukan begitu kemudian supaya bisa mengurangi efek negatif dari penggunaan gawai yang berlebihan ke anak kita dokter? Iya. Jadi gawai atau near work activity itu bisa kita alihkan ke outdoor activity. outdoor activity cuman mungkin di kota besar agak sulit ya taman juga udah jarang. Lagi musim hujan lagi. Betul, musim hujan. Jadi outdoor activity mungkin bisa kita atur dan anak-anak kalau misalnya mau bermain dengan teman-temannya jangan terlalu baik jarang tapi kita kita awasi saja. Betul. Karena dengan dia bermain dengan teman-temannya lari-lari di lapangan itu justru lebih baik ya. Karena outdoor activity-nya yang banyak atau bisa kita atur dengan sport. Kita buat mereka sport apa yang mereka suka kita support mereka untuk sport itu untuk ala raga. Supaya outdoor activity-nya lebih banyak dibandingkan reward activity dan itu pengalihan minat jadinya. Betul. Dari yang hanya audio visual aja sekarang dia lebih minat ke yang sifat sosialnya ada olahraganya juga ada dan outdoor activity-nya juga baik. Banyak bisa dapat sekaligus kemudian ya. Saya pernah dengar ada latihan buat mata gitu ya lihat jauh, lihat dekat, lihat dekat, bisa berpengaruh nggak sih? Ada gerakan-gerakan apa yang bisa diajarkan ke pemirsa? Oh iya jadi itu untuk melatih akomodasi ya akomodasi jadi melihat dari jarak jauh lalu makin dekat jauh lagi dekat itu melatih akomodasi. Pakai jari kita sendiri aja? Pakai jari kita sendiri bisa melatih akomodasi. lalu yang perlu kita ingat bahwa usia di atas 40 akomodasi memang sedikit berkurang dan itu tidak bisa kita hindari memang begitu lah memang alam ya 40 tahun sampai 60 tahun ukuran plusnya akan terus bertambah tapi kalau pada anak-anak mereka juga sedikit-sedikit berkurang hanya umur 40 tahun yang akomodasi benar-benar hilang oke jadi kalau memang masih ada waktu sama-sama ya kita lakukan olahraga mata nih ya olahraga tubuh olahraga mata supaya penglihatan kita bisa lebih jelas aktivitas juga pasti jadi lebih baik terima kasih dokter ya hari ini waktunya dapat banyak informasi nih semoga tadi bisa jadi informasi berguna bagi pemirsa di rumah ya kemarin-kemarin datang lagi ya dok ya ke Bincang Saati ya terima kasih juga bagi anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kami hari ini kami tunggu kritik dan sarannya ya bisa kirim di SMS di 0889-805-1000 sekali lagi ya di 0889-805-1000 atau mungkin ada bisa lihat di Facebook kami di Bincang Saatidai TV jangan lupa follow aku di Instagram kami di at Bincang Saatidai TV saya Melisa Ganesari pamit undur diri terima kasih terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati